Halo teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Sebelumnya aku ucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua, semoga di tahun ini kita semakin sukses, amin. Kali ini kita akan bahas tentang jailbreak PS5, sudah sampai di mana status jailbreak atau hand di PS5, firmware versi berapa yang bisa di jailbreak atau di hand, dan hal-hal lain penting yang perlu kalian ketahui terkait jailbreak PS5. Untuk itu tonton video ini sampai selesai. Untuk saat ini kita sudah punya jailbreak PS5, tapi terpisah dalam beberapa bagian. PS5 yang bisa di jailbreak sampai video ini dibuat adalah PS5 dengan firmware dari versi 3.0 sampai versi 4.51. Kenapa jailbreak PS5 terdiri dari beberapa bagian, tidak seperti PS4 yang sudah full jailbreak? Hal ini dikarenakan jailbreak PS5 menggunakan beberapa gabungan payload exploit. Berbeda dengan PS4 dengan hanya menjalankan user land exploit atau webkit dan kernel exploit, kita sudah mendapatkan full jailbreak. Kalau di PS5 tidak cukup dengan itu, karena di PS5 masih ada lagi tahapan keamanan sistem yang masih harus ditembus, yaitu yang mereka sebut hypervisor. Hypervisor inilah yang membatasi kita mengakses kernel, yang artinya kita belum punya kendali penuh terhadap sistem di PS5, karena sampai saat ini kita belum punya atau menemukan semacam hypervisor exploit. Dengan jailbreak PS5 saat ini, kita sudah bisa mengakses menu debuk setting, seperti halnya di PS4, tapi dengan beberapa keterbatasan. Di menu package installer kalian hanya bisa install game PS4 dan aplikasi homebrew. Dan khusus untuk game PS4 yang membutuhkan firmware di atas 4.51, kalian harus lakukan yang namanya merge. Jika tidak, gamenya tidak bakal bisa berjalan. Kalian juga belum bisa install DLC game PS4. Sementara game PS5 belum bisa di install lewat menu package installer ini, karena saat ini juga memang belum ada fake PKG game PS5. Walaupun demikian, kalian sudah bisa memainkan beberapa backup game PS5 tentu dengan cara yang berbeda, tidak seperti PS4. Nah untuk tutorial cara menjalankan backup game PS5 nanti aku akan bikin tutorialnya tersendiri. Saat ini kalian juga sudah bisa melakukan inject payload, baik dengan dikirim dari komputer ke PS5 melalui jaringan, atau dengan diaktifkan langsung lewat web browser PS5. Beberapa payload untuk PS5 yang sudah ada sekarang antara lain, payload untuk mengaktifkan file transfer protokol atau biasa disingkat FTP. Dengan FTP ini kita bisa mengakses file-file yang ada di PS5, melakukan transfer data atau file dari PS5 ke komputer ataupun sebaliknya. Ada juga gabungan payload yang berfungsi agar kita bisa menjalankan backup game PS5. Berikut payload untuk menjalankan patching, misalnya untuk log FPS dan mengaktifkan cheat game. Untuk menjailbreak PS5, ada dua cara implementasi exploit. Yang pertama menggunakan Blu-ray disk yang dimodifikasi, lalu dimasukkan ke Blu-ray Drive PS5. Kemudian cara kedua dengan webkit exploit yang kita jalankan di browser PS5, sama seperti jailbreak PS4. Cara kedua ini yang paling banyak dipakai. Karena cara ini lebih cepat dan simpel, hanya dengan browser PS5, kita tidak membutuhkan Blu-ray disk, sama Blu-ray Writer yang harganya bisa dibilang tergolong mahal. Kemudian seiring berjalan waktu ada lagi pengembangan jailbreak PS5 ini, ada yang disebut dengan Lib Hijacker oleh Astralski. Jadi sebelum adanya Lib Hijacker, kita hanya bisa mengakses memori sebatas di mana kita menjalankan exploit tersebut. Misalnya exploit kita jalankan lewat Blu-ray disk, maka memori yang bisa kita akses hanya sebatas seberapa besar memori Blu-ray disknya, begitu juga jika kita menjalankan exploit via browser. Akibat dari keterbatasan memori ini, kita tidak bisa menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori lebih dari Blu-ray disk atau memori browser PS5. Dengan Lib Hijacker ini kita bisa mengakses seluruh memori PS5 yang dibatasi oleh sistem tersebut. Terus kegunaannya apa terhadap jailbreak PS5? Dengan kita bisa mengakses seluruh memori PS5 maka secara otomatis kita juga bisa mengakses memori game yang sementara berjalan, sehingga kita bisa menjalankan beberapa hal, misalnya patching FPS, mengakses developer menu, menggunakan cheat, trainer, mode tools dan hal-hal semacamnya. Contohnya seperti di video ini, Illusion menjalankan patching 60 FPS di game ini. Kemudian ada lagi yang namanya K-Stuff. K-Stuff ini digunakan agar kita bisa menjalankan fake PKG khususnya untuk game PS4. Selain agar bisa menjalankan game PS4, fungsi lain dari K-Stuff adalah terkait kernel exploit agar jailbreak di PS5 bisa berjalan lebih lancar. Dan ada beberapa lagi exploit lain, di mana exploit ini harus dijalankan juga ketika kita mengaktifkan jailbreak PS5. Hal inilah seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa jailbreak PS5 itu terdiri dari beberapa bagian exploit yang digabung jadi satu. Tapi kalian tidak perlu khawatir, kita tidak harus menjalankan exploit ini satu per satu secara manual, karena sudah ada website exploit PS5 yang akan mengaktifkan exploit tadi secara bersamaan ketika kita menjalankan exploit di web tersebut. Nama website exploit tersebut adalah etahen. Sebagaimana kalian bisa lihat di sini, terdapat beberapa nama exploit yang digabung jadi satu. Jadi untuk saat ini status jailbreak PS5 masih di tahap itu, belum bisa dibilang full jailbreak seperti PS4 hand, namun demikian seperti yang aku bilang di awal tadi, jailbreak PS5 sudah bisa memainkan backup game atau game bajakan dalam tanda petik, walaupun masih terbatas di beberapa game saja. Bisa kalian lihat di sini list game-game yang bisa dimainkan dan yang tidak, atau yang masih terjadi error saat dijalankan. Kembali terkait versi firmware PS5 yang bisa di jailbreak tadi. Jika dibandingkan dengan PS4, kita sudah bisa tentukan versi firmware berapa yang bisa di jailbreak. Jadi misalnya firmware PS4 kita berada di versi 8, maka tinggal kita update saja ke versi 9. Berbeda dengan PS5, hal ini agak sedikit lebih kompleks, walaupun firmware yang bisa di jailbreak kita sudah tahu, mulai dari versi 3.0 sampai versi 4.5. Tapi yang paling banyak disebut cocok untuk di jailbreak adalah versi 4.03. Kenapa versi 4.03 yang disebut paling pas? Karena para developer banyak yang melakukan pengembangan jailbreak di firmware versi ini. Sementara untuk jailbreak di firmware versi lain cuma merupakan hasil portingan exploit dari firmware versi 4.03 tadi. Selain itu juga kenapa versi firmware ini yang paling sering disebut-sebut? Karena firmware 4.03 itu mirip dengan firmware 9.0 PS4, yaitu versi firmware PS4 terakhir yang bisa di jailbreak, dengan metode flash disk jailbreak. Firmware 4.03 PS5 punya kerentanan sistem yang sama dengan firmware 9.0 PS4. Yang kemudian, oleh Sony bug ini dipatching di firmware 4.50 untuk PS5, dan firmware 9.03 untuk PS4. Jadi kenapa kita diminta tetap bertahan di firmware 4.03 atau di bawahnya? Karena firmware versi ini yang punya peluang besar untuk di full jailbreak nantinya, didasarkan juga pada PS4 firmware 9.0 yang sudah bisa di full jailbreak dengan memanfaat kerentanan atau bug yang sama. Oke dari pembahasan tadi aku simpulkan beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui terkait status jailbreak PS5. Yang pertama, firmware PS5 yang bisa di jailbreak adalah mulai dari versi 3.0 sampai dengan 4.51. Yang kedua, walaupun semua firmware tadi bisa di jailbreak, tapi yang baru bisa dipakai untuk memainkan backup game, atau dalam tanda petik game bajakan, baik game PS4 atau PS5, adalah firmware versi 4.03 sampai versi 4.51. Khusus untuk backup game PS5, cara install gamenya itu sangat berbeda dengan game PS4 yang tinggal kita install seperti yang biasa kita lakukan. Untuk memainkan backup game PS5 langkah-langkahnya cukup panjang, dan sekali lagi untuk tutorialnya aku akan bikin di video tersendiri. Terakhir, sekalipun PS5 firmware 4.03 sampai 4.51 sudah bisa digunakan untuk memainkan backup game, tapi untuk kalian yang punya PS5 dengan firmware sebelum itu, yaitu versi 3 sekian, jangan dulu di-update ke versi 4. Karena sebagaimana yang aku bilang di awal tadi, ini masih belum full jailbreak seperti PS4. Tetap bertahan dengan firmware serendah mungkin, karena tidak menutup kemungkinan full jailbreak-nya bisa ada di versi tersebut. Kecuali kalau memang full jailbreak PS5 firmware-nya versi 4 sekian-sekian, atau versi 5 mungkin, baru kalian update ke versi itu. Oke video kali ini sampai di sini, jika informasi dalam video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe. Silahkan komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.